Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara saksi ahli auditor Kejari Bengkulu tegaskan dugaan korupsi penggunaan dana BLUD RSUD Mukomuko tahun 2016 hingga 2021 rugikan negara hingga 4,8 miliar rupiah. Para sidang lanjutan dugaan korupsi dana Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mukomuko tahun 2016-2021 yang digelar di pengadilan negeri TVKOR Bengkulu dan dipimpin oleh Hakim Ketua Agus Hamza. Jaksa penuntut umum Kejari Mukomuko menghadirkan saksi ahli auditor keuangan dari Kejati Bengkulu S. Afriansyah. Dalam keterangannya di hadapan Majelis Hakim, saksi ahli mengatakan dalam kurun waktu 2016-2021 terjadi penyimpangan penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mukomuko yang mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan hingga 4,8 miliar rupiah. Adapun penyimpangan dana Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mukomuko yang ditemukan oleh auditor Kejati Bengkulu, yakni terjadi marab pada sejumlah pembelian kebutuhan rumah sakit. Tidak adanya dokumen SPJ tambahan serta adanya pemotongan 3,5% pada setiap pencairan dana pihak ketiga yang kemudian digunakan untuk berbagai keperluan di luar kepentingan rumah sakit. Ketua tim JPU sekaligus Kasipitsus Kejari Mukomuko, Agrin Niko menegaskan, keterangan yang disampaikan saksi ahli auditor Kejati Bengkulu. Di dalam persidangan menguatkan dakwaan mereka bahwasannya terjadi penyimpangan penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mukomuko sejak tahun 2016 hingga tahun 2021. Dan keterangan saksi ahli tersebut tak satu pun dibantah oleh ketujuh terdakwa. Kita dengar dan saksikan proses pemeriksaan dari keterangan ahli menyampaikan ya bagaimana prosesnya melakukan pemeriksaan dan penghitungan kerugian keuangan negara. Pada keterangan yang tadi menyampaikan bahwa ada perugian keuangan negara senilai 4, 4 miliar sekian. Dan terdiri dari kegiatan yang tidak dapat kita menjawabkan, non-SPJ dan tim, makaplah seperti itu. Jadi tadi sudah dimintaikan keterangan, disampaikan di persidangan, ditanyakan kepada para terdakwa, tanggapan ternyata tidak ada tanggapan dari para terdakwa yang menolak terhadap hasil pemeriksaan ahli ini. Untuk diketahui ketujuh terdakwa dalam perkara korupsi penggunaan dana Badan Layanan Umum Daerah RSUD Mukomuko, yakni mantan Direktur RSUD Mukomuko 2016-2020, Dr. Tugur Anjastiko, mantan Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah 2016-2019, Andi Fitriadi, mantan Kabit Pelayanan Medis 2017-2021, Harnovi, mantan Pemberdayaan Verifikasi 2016-2021, Halik Noprianto, Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah 2020-2021, Joni Mesra, mantan Kabit Keuangan Afri Dinata, dan mantan Kabit Pengeluaran 2016-2018, Herman Faizal. Ketujuh terdakwa oleh JPU pada sidang sebelumnya didakwa secara beruntun dengan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang RI, nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tipikor Junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.